Anak nikah sama ada janda punya anak perempuan Janda punya anak perempuan Ini perempuan ini Anak nikah sama anaknya Habis akad nikah Belum anak apa-apain Kalau hanya sekedar cium atau ini Enggak ada masalah Enggak ada masalah Ujung kemaluan ini sudah menempel Maka haram menikahi ibunya Tapi kalau selama belum nempel begitu Ya main pusar sampai ini lah Pusar sampai kepala Ini cerai Itu perempuan gak ada iddah Ini bisa nikahin ibunya Itu kalau mau ke fikihnya Nah ini kan kita bahas tasawuf Perkataan tasawuf Jadi pilih salah satu Mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya Nah dunia ini anak Akhirat ibunya Apalagi bawa-bawa nama Rasul Ngaku-ngaku turunan Rasul Tapi merusak syariat Haram Jangan menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Meskipun beneran turunan Rasul Apalagi yang gak jelas Turunan Rasul apa enggaknya Pokoknya siapapun ngaku umat Islam Ya harus ikuti aturan Allah dan Rasulullah Syariat dipakai Yang menikahi seorang wanita Maka si anak laki-laki tersebut Kepada ibu tirinya Itu langsung mahram Meskipun bapaknya belum dukul dengan istri Bolehkah mantan mertua dinikahi oleh menantu Maka jelas jumhurul ulama Menyatakan haram Tidak boleh Waktu saya masih di Habibahar Habibahar sering bilang Belajar sama satu Habib Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Satu Habib Walaupun Habibnya jahlun Maksudnya bodoh kata Habibah Itu ukurannya perbandingannya Amat 70 Kiai yang alim Satu Habib bodoh Lebih utama dari 70 orang alim Kalau belajar kepada orang yang bodoh Yang dipelajari apanya Yang diambil pelajaran itu apanya Belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu Habib bodoh Itu masih lebih utama Daripada orang yang berilmu Awkola Atau beliau berkata Syarifun wahidun Satu Habib Satu syarif Satu syait Afdal Min sabaina aliman Lebih utama Daripada tujuh orang alim Apakah saya harus berguru kepada orang yang nasabnya ke Rasul Cari yang alim Yang punya ilmu Bukan punya nasab Kalau cari ilmu Cari yang punya ilmu Bukan yang punya nasab Dan haram menghimpunkan Dalam perkawinan nih Dua perempuan yang bersaudara Kakak adik Dua-duanya dikawin Ini ada kasus Habib nih kejadiannya Dari Karawang Bukan saya Kalau gak salah orang Cilamaya deh Kemudian terusir dari situ Pindah ke Daerah Pabuaran, Subang Ada kasus dimana Si Habib itu Mengawini anak seorang ustad Sampai-sampai Ustadz Jamalnya wafat Karena apa? Tertekan Adiknya yang dinikahi dulu Punya kakak Kakak kandung Dalam kondisi Yang adiknya masih menjadi istri dia Oleh si Habib tersebut Dikawin lagi Jadi dua Adik kakak Kandung Bingung Orang-orang sana Sampai para kiai Karena apa? Ini ancam-ancam Kualat-kualat tersebut Gak usah takut Dengan orang seperti itu Gak pelokan Itu mana? Nah rusak Melakukan Penistaan Namanya seperti itu Katanya gak apa-apa Katanya gak apa-apa Kumaha Ini syariat Gak boleh Mereka merasa bingung Kata saja gak usah bingung Fasahkan karena tidak sah yang kedua Nikahnya yang kedua Tidak sah berarti zinah selama itu Dan kalau dia tetap Bersikuku Dia merasa itu benar Boleh Masuk kerana hukum pidana Tewak Seorang Menantu Lelaki Boleh Menikahi Mantan Ibu mertua Dengan alasan Jika Istrinya itu Diceraikan Sebelum Didukul Dukul Maknanya Dari Dakhulayad Duhulu Artinya Masuk Bukan berarti Asal masuk Pintu Tapi yang dimaksud Ay'al jima'u Yakni jima Alias Kiku Kiku Dengan alasan Jika Si istrinya Diceraikan Sebelum Dijima Sebelum Dicumbui Sebelum Disetubuhi Katanya Ibu Mertuanya itu Boleh Dinikahi Lalu Bagaimana Pandangan Syariat Terlebih Dalam Al-Quran Al-Karim Juga dalam Sunnah Baginda Nabi Dan penjelasan Para ulama Mujtahid Karena yang kita Ikuti Kita lebih Serg Dan lebih Tenang Jika mengikuti Ulama Mujtahid Dibandingkan Ulama Kajajaden Jangankan Ulama Alias Ngulama Bergaya Ulama Padahal Mafia Dengan Fatwa ulama Kontemporer Saja Kita lebih Serg Mengikuti Fatwa Dan Ijtihad Para ulama Salafus Salih Para ulama Mujtahid Mujtahid Yang Kurun Lampau Dibandingkan Kurun Kurun Baru Seperti Orang Wahabi Mereka Mengklaim Mengikuti Ulama Salaf Tapi yang Diutamakan Adalah Ajaran Albani Musaimin Inbas Soleh Fauzan Al-Arnaud Orang-orang Kekinian Sedangkan Kami Tetap Teguh Dengan Kitab Kitab Para ulama Terdahulu Sesungguhnya Istilah Salaf Dulu Dipakai Di pesantren Pesantren Kita Pesantren Salafi Itu Kita Tapi Kini Istilah Salafi Dipakai oleh Wahabi Maka Jadi Keliru Sekarang Ini Ada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Harim Hr-rimet عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخاناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم وحلائن أبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما منكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمستمتعتم بهم منهن فآتوهن أجورهن فريضة وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ بِمُرَادِهِ وَمَعْنَهِ الله berfirman dalam surah النساء ayat 23 sampai 24 diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu ibu-ibumu juga bermakna nenek kita ibunya ayah kita atau ibunya ibu kita itu jalur keibuan juga anak-anak mu yang perempuan tidak boleh kalian kawini anak kandung kemudian saudara-saudara mu yang perempuan saudarimu kakak adik seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja sama saja arek saliang sagagang atau saliang hungkul atau sagagang hungkul podo baik juga saudara-saudara bapakmu yang perempuan berarti bibi kita entah seayah dengan bapak kita atau seibu dengan bapak kita atau seayah seibu dengan bapak kita bibi kita itu tidak boleh kita nikahi dan tidak batal wudhu kita bersentuhan dengannya juga saudara-saudara ibumu yang perempuan saudara kandung ibu kita bibi kita uak kita yang perempuan entah seayah seibu dengan ibu kita ataupun seayah saja atau hanya seibu saja juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki yakni keponakan kita keponakan langsung anaknya kakak kandung kita anaknya adik kandung kita keponakan langsung kita itu juga tidak boleh untuk dinikahi juga anak-anak perempuan dari saudari-saudari yang perempuan bagi kalian kita punya kakak ataupun adik perempuan lalu mereka punya anak perempuan keponakan kita langsung itu keponakan tidak boleh kita nikahi meskipun dari anak perempuan dari saudari kita juga tidak boleh menikahi ibu-ibumu yang menyusuimu rodo'ah ya ini tentang sepersusuan tentang hubungan persusonan ibu suson ibu yang menyusui kita meskipun mohon maaf bahasa kasarnya kita tidak mengempeng di pentilnya wanita tersebut di putingnya wanita tersebut tapi wanita tersebut kemudian menyedot air susunya dari tubuhnya tersebut dari putingnya disedot menggunakan alat sekarang banyak pakai pompa air Mangdeden kencang lebih cepat dua galon juga habis nyawa si ibu kemudian dari botol itu diminumkan kepada bayi yang belum berumur dua tahun hijriah ketika ada lima sedotan yang bisa mengenyangkan lima susuan yang mengenyangkan minimal maka berarti itu menjadi anak susun tapi meskipun mentil ngempeng diputingnya seorang wanita tapi jika tidak keluar air susunya mau 16 jam ngagantel terus ya jika lauk sapu-sapu tidak jadi anak susun paham kalau wanita itu tidak mengeluarkan air susu ibu alias asi atau air susu umi alias asu saya cuma memperpendek kependekan dari kalimat yang panjang jika wanita itu tidak mengeluarkan air susunya meskipun si bayi yang belum umur dua tahun hijriah tersebut dia terus ngegenyol sampai berhari-hari dititipkan tidak jadi anak susun tidak jadi mahrum ya tapi meskipun meminum air susunya air asiknya itu dari botol tidak langsung keputing sang wanita tapi ada lima kali sedotan yang cukup banyak yang bisa mengenyangkan si bayi maka itu menjadi rodoah Rasulullah juga punya ibu susu punya tiga ibu susu Rasulullah lalu kemudian dan juga jangan menikahi saudara perempuan sepersusuan saya punya saudara perempuan saudari sepersusuan kebetulan sepupu secara hukum islam sebetulnya menikahi sepupu boleh saya menikahi putrinya uak saya itu boleh tapi ketika dia itu pernah menyusu ke ibu saya atau saya menyusu ke ibunya dan air susunya air asiknya itu tertelan beberapa kali dan cukup banyak setidaknya lima kali sedotan yang bisa mengenyangkan berarti itu adalah saudara sepersusuan entah dirinya ataupun ibunya itu juga sama berarti mahrum ya saya punya satu saudari perempuan saya anak uak saya dulu disusui ibu saya kebetulan umurnya hampir sama mungkin beda bulan saja dan juga jangan kau nikahi ibu ibu dari istrimu mertua ya juga anak-anak dari istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri maksudnya bagaimana kita menikah dengan seorang wanita janda punya anak wanita lagi menikahi seorang janda yang punya anak wanita jika kita telah mendukul telah menjima istri kita yang janda bawa anak perempuan itu maka kalau diceraikan istri tersebut maka tidak boleh menikahi putrinya dari istri kita mantan istri kita yang pernah kita watik yang pernah kita dukul yang pernah kita jima selama-lamanya tidak boleh kecuali istri kita yang punya anak perempuan tersebut diceraikan sebelum kita menjimaknya sebelum kita mendukulnya maka tidak ada iddah disini dan boleh menikah dengan putrinya selama syaratnya istri kita dalam pernikahan itu belum pernah dijima oleh kita sama sekali maka putrinya yang perempuan itu bisa dinikahi karena belum ada nisbah kepada kita jadi mahrumnya itu mahrum yang masih ditangguhkan mahrum lilijtimah ya maknanya itu mahrum lilijtimah jadi keharamannya itu jika dua-duanya dinikahi dan ketika masih bersama istri yang dengan syarat ada jima atau belum seperti itu sedangkan kalau dengan mertua kalimatnya sudah secara soreh dan secara jumalan secara jeneral tidak ada korinah tertentu kalau untuk mertua pokoknya jika sudah ada akad nikah dengan istri kita meskipun belum mendukul istri kita meski belum menjima istri kita belum mengkikuk istri kita maka yang namanya mertua itu sudah menjadi musahar sudah menjadi mahrum muabad mahrum selama-lamanya sepanjang masa tidak ada bekas mertua meskipun dengan istri sudah cerai atau istrinya meninggal mertua tidak ada istilah bekas tetap mahrum paham ya nanti penjabaran lebih lanjutnya ini siapa dulu yang menjadi mahrum kita kita jelaskan dari ayat tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu tadi sudah saya jelaskan makna wiyahnya dan sudah kamu ceraikan istrimu tersebut yang belum kamu campuri yang belum kamu jima maka tidak berdosa kamu mengawini anaknya yang perempuan tadi dan diharamkan juga bagimu istri istri anak kandungmu menantu dari anakan kandung jadi kalau anak kandung bukan anak tiri kalau anak tiri istrinya itu goyer mahrum jadi masih batal wudhu bahkan kalau anak tiri bercerai dengan istrinya kalau kita laki-laki dia boleh kalau habis iddanya menikah dengan kita karena goyer mahrum yang mahrum itu kalau itu adalah istri dari anak kandung yang pada saat itu ketika menjadi istri anak kandung kita ya kita masih batal dalam menerah syafi'i ini bersentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang dengannya kalau anak kandung tidak batal ya kalau anak kandung istrinya istri anak kandung kita itu tidak batal bersentuhan kulit dengan kita tapi kalau anak tiri istrinya anak tiri itu bersentuhan kulit dengan kita yang laki-laki berarti beda gender batal tapi kalau dengan apa yang gendernya sama perempuan ya itu tidak batal tentunya dan haram menghimpunkan dalam perkawinan nih dua perempuan yang bersaudara kakak adik dua-duanya dikawin ini ada kasus Habib nih kejadiannya dari Karawang bukan saya saya bukan Habib ya Syed Syarif kalau tidak salah orang Cilamaya kemudian terusir dari situ pindah ke daerah Pabuaran Subang ini cerita dari Kang Ahmad langsung telkon ke saya lagi ngumpul dengan para ulama dengan MUI kecamatan pada saat itu juga bingung mereka karena apa takut kualat takut kualat skepret saya rusak saya sedang dalam perjalanan pulang Tosiyah saat itu malam-malam ditelepon atau berangkat Tosiyah saya lupa lagi kayaknya pulang Tosiyah dari Tegal kalau tidak salah atau dari Pemalang di tol jadi ada kasus dimana si Habib itu mengawini anak seorang ustad jangan disebutkan nama ustad jamal nya jangan sudah sampai-sampai ustad jamal nya wafat karena apa tertekan tertekan beliau jantung akhirnya jadi menikahi adiknya dulu kalau tidak salah putri ustad tersebut perempuan yang adiknya yang dinikahi dulu ternyata si perempuan tersebut sudah dinikahi punya kakak kakak kandung masih anak ustad tersebut juga perempuan mungkin rada bahenol nerkom gitu kayaknya gak tahu jandang atau apa dikawin juga dalam kondisi yang adiknya masih menjadi istri dia oleh si habib tersebut dikawin lagi jadi dua adik kakak kandung bingung orang-orang sana sampai para kiai kenapa main ancam-ancam kualat-kualat tersebut gak usah takut dengan orang seperti itu gaplokan itu mana merusak melakukan penistaan namanya seperti itu katanya gak apa-apa katanya gak apa-apa kumaha ini syariat gak boleh ini ayatnya dulu Sayyidina Uthman memang menikahi dua putri Rasul tapi yang satu sudah wafat ketika istrinya sudah wafat oleh Rasul dinikahkan lagi dengan salah satu putri Rasul yang lain ya saudari kandung dari Al-Marhumah ya ini kondisinya sudah wafat jangan sangenah beragama itu apalagi bawa-bawa nama Rasul ngaku-ngaku turunan Rasul tapi merusak syariat haram jangan menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah meskipun beneran turunan Rasul apalagi yang gak jelas turunan Rasul apa enggaknya pokoknya siapapun ngaku umat Islam ya harus ikuti aturan Allah dan Rasulullah syariat dipakai ini siapapun yang kebetulan yang saya dapati kasusnya seperti tadi karena saya dimintai pendapat ya saya ditelepon dan sebetulnya mereka berharap saya datang tapi ternyata oleh Kang Ahmad di loudspeaker oleh Kang Banser ya loudspeaker mohon maaf Sayidi katanya kebetulan ini saya loudspeaker karena lagi ngumpul termasuk MOI kecamatan mereka merasa bingung kata saja gak usah bingung fasahkan karena tidak sah yang kedua nikahnya yang kedua tidak sah berarti zinah selama itu dan kalau dia tetap bersikuku dia merasa itu benar boleh masuk kerana hukum pidana tewak kalau ada orang bertanya cek aing aing cek sehat tak ini Quran cek gusti Allah cek gusti Allah jadi pakai syariat makanya ya jangan asal Habib kemudian diikuti harus ulama entah itu siapapun dari turunan siapa hatta turunan Abu Lahab turunan Abu Jahal kalau dia muslim mu'min yang takwa yang taat alim ulama turunan brawijaya gitu kan turunan pajajaran ya Prabu Siliwangi atau turunan Fir'aun tapi dia sudah muslim mu'min taat takwa dan alim alim benar-benar alim dan wiroi hati-hati teguh memegang syariat baru ikuti meskipun tidak pakai imamah meskipun namanya bukan Arab meskipun hidungnya tidak mancung seperti unta ya atau seperti corong teko enggak seperti itu tapi kalau benar menggunakan syariat ikuti tapi meskipun pakai imamah pakai gamis pakai jubah pakai burda kemudian pakai tasbih di kalungkun di leher ya kemudian ngaku jadi wali tapi kalau keluar dari syariat sesat jangan diikuti apalagi apalagi kalau ada diantara kita adalah anaknya ulama yang pegang syariat keturunan dari ulama yang sangat wiroi dengan syariat tapi malah mengikuti wali-wali palsu kebangetan aneh zaman sekarang orang tuanya ulama yang istiqomah ngaji syariat bahkan kemanapun dikejar termasuk mendakwahkan ilmu syariat ketat dengan syariat dan leluhurnya juga ahli syariat ulama alim tapi sekarang aneh anak-anaknya tidak mau ngaji syariat pengennya dikelabui dikibulin oleh wali-wali palsu yang stres diikuti sekarang ya itulah taufik hidayah dan ilayah itu mahal jangan kira yang namanya azab dari Allah itu berupa musibah sakit kecelakaan yang seperti itu kehilangan tidak selalu tapi tertahannya langkah kita menuju majlisnya para ulama yang salih yang tetap teguh dengan syariat yang wiroi maka bisa jadi itu adalah adab yang besar justru karena berarti tidak mendapatkan bimbingan yang benar menuju jalan keselamatan tidak berada pada suratul mustaqim tidak usah terlalu membangga-banggakan leluhurmu jika kamu sendiri tak berupaya untuk mengikuti jejak langkah leluhurmu yang salih kita lanjutkan penjabaran dari ayat yang tadi dalam surah an-nisa kecuali tadi kan tidak boleh mengumpulkan dalam satu perkawinan atas dua perempuan yang bersaudara kandung jadi satu ayah dan satu ibu atau satu ayah saja atau satu ibu saja itu sama saja kecuali yang telah terjadi pada masa lampau yakni di masa jahiliah maksud kalimat ini dulu ternyata di zaman jahiliah jangankan tentang dua saudara saudari ibu saja bisa diwariskan zaman jahiliah jadi orang-orang jahiliah itu mewarisi ibunya sendiri jadi istri itu jadi warisan kalau si suami meninggal istrinya bisa diwarisi oleh anaknya kalau ternyata istrinya bahenol nerkom gitu kan seksi itu bisa diwarisi oleh anaknya dulu seperti itu jahiliah masa-masa jahiliah ketika adanya islam syariat sayyiduna Muhammad itu dilarang tidak boleh mengumpulkan dua saudari sekandung juga itu tidak boleh kalau zaman jahiliah ya sudah itu zaman yang sudah lampau kata Rasul sehingga kalau saat engkau masuk islam kepada para suhabat masih ada saudari dua saudari kandung yang menjadi istrimu ceraikan sebagiannya sisakan yang satu begitu sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami hei halo nek sirak kepencut karuet dan sing wings dua bocok ajok jok karena mungkin melihat disini ayah ada serikandi ada akhwat yang mungkin cantik pakai waw kayak orang Surabaya cuantik bukan cuanki cuantik cantik tapi sudah punya suami dia punya suami kemudian kamu ngejar-ngejar wanita tersebut atau berupaya mendekati dia ya jangan agar dia bercerai dengan suaminya gak boleh jangan atau juga sebaliknya wanita mengejar laki-laki yang sudah beristri tapi dengan tujuan agar si suaminya tersebut menceraikan istrinya itu juga jangan kalau tujuannya adalah untuk menghancurkan rumah tangga orang lain ya meskipun laki-laki boleh menikah dengan empat wanita secara syariat seperti itu tapi ketika ada wanita mendekati laki-laki yang sudah beristri dengan tujuan agar si laki-laki itu menceraikan istrinya atau mengambil apa yang dimiliki oleh istrinya artinya ingin supaya apa yang selama ini oleh si laki-laki itu berikan kepada istrinya berupa perhatian dan harta kemudian itu nanti diambil alih diserahkan kepada si wanita yang kedua tadi nah tujuan itu juga salah meskipun memang laki-laki boleh menikah tapi tujuan wanita yang tadi salah apalagi laki-laki yang mendekati wanita yang sudah bersuami dengan tujuan supaya wanita tersebut rancur rumah tangganya bercerai dengan suaminya agar bisa nanti menikah dengan dia maka itu dosa yang sangat besar eling-eling cung ojo sampai ngomong bojokmu semangatku yeh ya istrimu semangatku eling-eling si racung kemudian kita lanjutkan kecuali budak-budak yang kamu miliki hamba sahaya mereka boleh kita nikahi juga ya Allah telah menetapkan hukum ini sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu yang telah disebutkan tadi yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini dengan halal bukan untuk berzina maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajiban lalu kemudian penjabaran yang tadi kluknya sudah saya sampaikan sebagai bentuk jawaban bolehkah mantan mertua dinikahi oleh menantu maka jelas para ulama jumhurul ulama menyatakan haram tidak boleh jadi berbeda antara menikahi seorang anak wanita dari mantan istri kita yang belum pernah dicampuri nah jadi keluknya adalah beda antara menikahi mertua dengan menikahi anak perempuan dari mantan istri yang belum dicampuri yang belum dijima oleh kita tentang mertua kalimatnya dalam ayat ini wa ummah tunisa ikum dan ibu ibu dari istri kalian termasuk neneknya meskipun kalian sangat cinta kepada nenek jangan dikapi ini atau nenek generasi kedua buyut kamu punya istri kemudian punya ibu nah ibunya ini punya ibu lagi nah meskipun kamu sangat cinta kepada dia jangan dinikahi siapa yang mau jenglot gitu kan berbeda dengan berbeda dengan anak perempuan dari istri mantan istri kita yang istri kita selama pernikahan terjadi dengannya belum pernah dijima jadi kita menikahi seorang janda beranak wanita ya bukan beranak lelek bukan beranak manusia wanita eh gak lama ternyata atau mau lama sekalipun tapi belum pernah dijima belum pernah terjadi hubungan intim dengan istri kita kemudian diceraikan istri tersebut tidak ada iddah bagi wanita yang belum dijima diceraikan tanpa jima tidak tidak ada iddah maka boleh menikah dengan putrinya tadi jadi disini ada karinah bagi anak perempuan dari mantan istri yang belum dijima kalimatnya saat saat itu pula mertua kita adalah musuharah adalah mahram muabbad jadi mahram itu ada mahram muakkad ada mahram muabbad mahram muakkad itu adalah mahram yang terkurung dengan waktu yang sewaktu-waktu bisa berubah hukum kemahrumannya hukum kemahrumannya bisa berubah seperti siapa kita punya orang tua kandung orang tua kandung kita punya contoh saya punya ayah ayah saya punya kakak laki-laki kemudian paman saya itu kakaknya bapak saya atau adiknya bapak saya itu punya istri berarti bibi kan nah mahram muakkad namanya kenapa karena kalau paman tersebut menceraikan istrinya ketika sudah habis iddah dia boleh menikah dengan kita makanya istrinya paman dengan kita batal wuduknya namanya mahram muakkad muakkad yang sewaktu tertentu itu menjadi mahram tapi di waktu yang lain dengan korinah tertentu dengan asbab tertentu dengan sebab perceraian itu tidak lagi menjadi mahram jadinya ajnabiyah dan boleh menikah 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 menikah